Hai ya ini proses pembuatan mesin tetasnya ini kita cek ya mesin-mesinnya kita cek raya mesin-mesinnya kita cek ini yang menentukan keberhasilan apa mesin penutas di sini kalau kelembabanya belum diapa-apakan belum ada talang airnya belum ada baginya ini diangka 45 berarti nantinya kalau jadi mesin penutas itu bagus ini bisa dilihat ya ketebalannya triple 12 mili dan ini triple super ya triple export ini triple export bukan triple yang bergelombang untuk ngecor bangunan itu bukannya ini triple export tanda-tanda triple export bisa dilihat ini ya ini flat tidak ada gelombangnya kita saat dari samping ya flat ya ya rata bukan bergelombangnya tidak bergelombang sama sekali inilah yang bedanya triple export sama triple apa namanya triple export sama triple biasa untuk jadi untuk dibuat mesin penutas bagus karena kerapatannya bagus ini pakai kayu Kalimantan kayu biasanya kayu kreweng kayu merek mengkanis ya atau kayu bengkire merah seperti itu ini sisanya ya ini sisanya tiba-tiba 12 mili export ini ya bisa dilihat teksturnya mulus rata tidak bergelombang jadi ini kalau dibuat mesin penutas bagus terbukti dari ini bisa dilihat nih ini pengecekannya dari sini kalau kelembapannya sudah tertera di angka ini minimal diangka 40 berarti di dalam itu ini padahal pintunya dibuka ya berarti kelembapan bisa terjaga nantinya karena kelembapan mesin penutas harus diangka di atas 40 celcius kurang dari itu nanti pasti bermasalah seperti itu ini kapasitas diangka antara 90-an 100 ya kalau telurnya besar-besar masuk diangka sekitar 90-an seperti itu mesin kita pakai yang bagus ya kita pakai STC 1000 ya bukan pakai yang yang kaleng-kaleng ya pakai STC 1000 untuk dinamonya ini kita pakai ini bisa di-sort ya terus untuk timernya untuk timernya kita kasih dinam kasih on-off ya jadi untuk timer rail gasnya kita kasih on-off supaya apa supaya kalau pas ada yang kadang-kadang pas netas itu kita matikan ininya bisa dimatikan tapi yang lain tetap hidup tapi rak gesernya mati terus kalau umpamnya di angka 1-5 hari biar tidak geser tinggal dimatikan juga untuk timer gesernya ini timer gesernya ya timer gesernya kita pakai ini kualitas yang bagus juga eh kebalik seperti ini demikian untuk review mesin pentas ya mesin pentas kualitas suara hai 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 jadi ini penampakan terus ukuran diameter ya ukuran diameter ini 40 kali 84 kali panjangnya 8 iya panjangnya 84 kali 40 tinggi juga 40 seperti itu lubang keputernya bawa lubang ini untuk lubang pembuangan udara belum kita lubangin ya ini seperti itu jadi kurang lebih seperti itu tadi apa namanya tahapan jadi pengetesannya disini yang menentukan itu disini seperti itu dan ketepatan nantinya di termometer ini ya ketepatan di dalam ruangan tuh pakai ini ya pakai termometer kaya ini jadi untuk temostar itu hanya mematikan sama menghidupkan saja supaya stabil tapi stabilnya angka itu disini di ini ya stabilnya angka itu disini dari dari untuk untuk penyeimbangnya pakai STC 1000 ini untuk temostarnya untuk lampunya nanti tinggal di mainkan untuk teman-teman Hai Hai uang lebih sama saya sama Tau 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 Jadi untuk cara-cara menentukannya seperti itu Tau pasti berhasilnya kalau mesin pernetahnya seperti ini ya Tidak mungkin gesek seperti itu Kurang lebihnya seperti itu Sekali lagi kita review di mesin pernetah yang bagus itu kelembapan pasti harus diangka 40 Sebelum digunakan pun harus sudah tertera seperti itu terus untuk triplek kita pakai tripek yang ekspor bukan triplek yang kaleng-kaleng karena mengak nantinya menentukan penyerapan panas sama penyerapan kelembapan Dan suhu kelembapan jadi mesin penentuannya cuma dua ya kelembapan sama suhunya stabil di angka 37 38 untuk ayam terus rak gesernya harus halus rak gesernya harus otomatisnya bagus seperti itu dan tidak memecahkan telur Ya kurang lebih seperti itu review untuk tandang penutas ayam ukuran 84 x 40 x 40 x 40 Terima kasih sudah menonton!